Yuk bikin ide jualan jajanan anak yang pasti semua suka Ini bisa jadi tambahan jualan dari rumah Yuk langsung aja kita buat sama-sama Pertama siapkan chopper, lalu masukkan 100 gram daging ayam 50 gram kulit ayam 4 ciung bawang putih 10 sendok makan tepung tapioca 6 sendok makan tepung terigu 1 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu bubuk 1,5 sendok teh gula pasir Dan 130 ml air Lalu semua bahan ini kita haluskan seperti ini Langkah selanjutnya didihkan air Lalu masukkan 1 sendok makan minyak goreng Supaya nanti adonan tidak saling lengket Kemudian masukkan adonannya Aku masukkan secara acak aja Kalau mau dibentuk bulat-bulat juga boleh, nggak masalah Adonan ini kita rebus sampai mengambang Nah ini kita rebus dengan api kecil ya Kalau sudah mengambang seperti ini Tandanya sudah matang Ini kita angkat Dan kita tiriskan dulu Langkah selanjutnya ini aku mau bikin sambal kacangnya Panaskan minyak Lalu masukkan 100 gram kacang tanah 8 buah cabai merah keriting Bisa ditambah kalau suka pedas 3 siung bawang putih Ini kita goreng semua sampai layu dan matang Karena cabai dan bawangnya sudah matang duluan Ini kita ambil terlebih dahulu Selanjutnya ini kacangnya sudah matang Kita angkat Dan biarkan semuanya menjadi dingin terlebih dahulu Nah kalau sudah dingin Masukkan ke dalam chopper Lalu tambahkan dengan 1 ruas jahe Dan 1 ruas kencur Tambahkan juga air secukupnya Lalu kita haluskan semua bahan seperti ini Kalau sudah pindahkan ke dalam wajan Lalu kita aduk-aduk dan masak sampai kental dan matang Jangan lupa tambahkan bumbunya Ini ada gula merah Kita pakai secukupnya Dan garam sesuai selera Kemudian tambahkan juga sedikit tepung maizena Untuk mengentalkannya ya Lanjut kita aduk dan masak sampai mengental Kalau sudah mengental Ini kita angkat Dan biarkan suhunya menjadi dingin Terlebih dahulu Untuk ide jualan Ini bisa dikemas dengan plastik seperti ini Atau boleh disesuaikan dengan selera Dan ini dia hasilnya Sajikan dengan sambal kacang Beneran ini udah enak banget Cocok untuk ide jualan jajanan anak-anak ya Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video aku selanjutnya Terima kasih sudah nonton videonya